Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di Omoji Channel Jangan lupa share, subscribe, dan komen Oke, kali ini kita akan membahas beberapa setak Pertas macet saat kita menggunakan bypass Sebelumnya kita akan membahas tentang Cara membongkar bagian-bagian dari bypass tersebut Yang pertama kita lepas ring yang terbuat dari plastik Yang ada di sebelah ini Kita lepas Menggunakan tangan atau juga bisa menggunakan obeng green Satunya kita lepas lagi Ya, kita gunakan obeng green untuk melepas ring plastik ini Kemudian tinggal kita tarik saja Oh, sebelumnya kita geser dulu Busing ini Kalau ini ke sebelah kiri Untung yang sebelah sini Kita geser sedikit ke sebelah kanan Ya, begini Tinggal kita tarik Kita ambil Selanjutnya Kita mau melepas roller paper pick up Caranya dengan melepas ring plastik satu ini Sudah terlepas Sudah terlepas Cara melepasnya Tinggal kita tarik Ke sebelah kanan Kalau roller ini sudah aus atau rusak Sebaiknya kita ganti Karena ini salah satu penyebab Kertas macet Kemudian Kita mau melepas roller corrosion Caranya yaitu Kita lepas ring plastik ini Kemudian Yang satunya Ini Kita lepas Ya Bidaknya lepas Kemudian Kita geser Busingnya Ya, ini Geser ke sebelah kiri Kemudian Kemudian yang sebelah Satunya Kita geser ke sebelah kanan Bisa kita gunakan obeng Setelah itu Tinggal kita lepas Atau bila roller corrosion ini sudah rusak atau aus Juga kita wajib mengantinya Karena Menurutakan Salah satu penyebab Kertas macet Oke Untuk Video cara mengantinya roller corrosion Klik saja Di pojok kanan atas ya Di video Selanjutnya Oke Selanjutnya Kita pasang Kembali Bagian-bagian dari Operata Bypass Kita pasang roller protector Pick up Berhubung saya tidak punya stock Kita pasang lagi Yang ini yang lama Ya Kita pasang orangnya Oke Sudah dipasang Pastikan Sudah pas Kembali Kita pasang bagian Color corrosion Oke Kita langsungkan Kita masukkan Dosingnya Agar pas Pastikan posisi Dosing hingga Atas Seperti ini Ya Oke Sudah pas itu Selanjutnya Kita pasang Ringnya Ring plastik ini Kita pasang Ya Sudah terpasang Tinggal yang satunya Oke Yang selanjutnya Kita mau menasang Bagian ini Untuk video Cara mengganti Karet roller Yang saya tunjuk Ini Ada di kanan Atas ya Diklik aja Videonya Ya Kita pasang Bagian ini Oke Kita Pasang dulu Bosingnya Ya Kita masukkan Ini agak Record ini Karena Sambil Pegang Kamera Saya taruh Aja Kameranya Ini Ya Belum Oke Ya Fokus itu Ya Kita masukkan Bosingnya Dengan cara Seperti ini Oke Sudah pas ya Pastikan Bosingnya Terpasang Pas Kemudian Kita pasang Ringnya Ya Sudah terpasang Tinggal Di bagian Yang satunya Sama Seperti tadi Bosingnya Kita masukkan dulu Atau kita paskan dulu Setelah sudah Masuk Atau pas Baru kita pasang Bosingnya Demikian beberapa Penyebab Mengapa Kertas Nacet Pada Bypass Di antaranya Adalah Karena Lorornya Sudah Aus Sekian Terima kasih Jangan lupa Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa